Hai kembali lagi dengan kita juga kali ini kita bakal membuat lagi sener ya sebenarnya udah sama tapi dari yang komentar sebelumnya itu adalah dia minta batang kanan kirinya waktu posisi dia awal dia mati waktu dia udah di pojok dia mati karena kita di materi sebelumnya tutorial sebelumnya itu adalah infinity jadi dari apa slide terakhir dia langsung kembali ke slide pertama seperti itu sini kita bakal memetikannya karena di tutorial sebelumnya saya udah bilang aku juga nggak tahu apa bukan nggak tahu ya dari komen apa yang minta sebelumnya itu materi dia minta yang seperti apa nah jadi aku membuatnya yang infinity nah sekarang juga udah ada yang minta lagi yang di awal mati sebelah kiri dan dia paling akhir mati sebelah kanan seperti itu dan disini dia minta bagaimana cara including link website di spesifik dari apa ya informasi ataupun materi ataupun apapun itu namanya terserah kalian gunakan untuk apa maksud saya jika di satu slide gambar ada teks seperti link YouTube pada slide tertentu nah jadi dia slide tertentu linknya tidak apa apa bukan link ya teksnya ataupun ataupun button itu untuk link tersebut itu tidak selalu aktif nah dan yang terakhir dia komen lagi jadi dia itu malah kasih saran karena di video ini sebenarnya udah ngomong di peminta materi sebelumnya tutorial sebelumnya tuh dia tidak tidak mencantumkan apa tapi dia ternyata ini mencantumkan dia minta yang mati tombolnya karena live mati dan raknya hidup kayak gitu gantian pokoknya ya sudah dia udah komen dua kali kita bikin langsung ya jadi disini tampilannya sudah hampir sama hampir sama banget sama dengan tutorial sebelumnya mungkin langkah-langkahnya juga sama tapi kalian lebih baik aku bikin dari awal daripada aku langsung potong di tengah-tengah jadi mungkin kalian bingung nantinya jadi kita bakal bikin dari awal disini sudah ada materi kontrol ya adalah parent dan dia tanya kalau dibikin dibakai di scene baru ada masalahnya kalau kalian digunakan di scene baru kalian bakal pindah scene ya kalian pindah scene andai kata di game kalian itu udah level dua kalian buka ini buka scene baru kalian itu perlu apa ya sedikit lebih kompleks karena kalian perlu nge-save hal-hal tertentu yang saat kalian kembali ke in-game ke in-game kalian itu harus pada posisi yang sama sebelum dari kalian membuka materi nah itu cukup kompleks kalian perlu save apa ya save levelnya save timernya soalnya yang apa yang terpilih random apa yang sudah eh bukan random ya random indeksnya sudah digunakan nah itu banyak terlalu kompleks jadi jangan di jangan diusahakan apa ya jangan diusahakan jadi lebih baik jangan gunakan scene baru gunakan aja kanvas dari UI nya karena udah disediakan semakin banyak pun tidak masalah karena UI itu tidak begitu berat ya daripada scene ya daripada scene di kalian tinggal bikin aja baru kosongan kalau masih background ini background ini nama text jadiin satu dengan background image materi ini button link saya bisa ya karena menggunakan text kalau kalian gunakan text itu sebenarnya nggak bisa karena tidak ada interaksinya aku udah coba juga menggunakan apa reach text ya reach text itu kalau untuk link dia bakal menggunakan yang namanya eh nggak salah sebentar ya kalau nggak salah eh slash ya nah kayak gini walaupun aku udah di depan ini udah kasih half half dan lain-lainnya untuk menambahkan link kita link kita di sini ini tidak bisa di interaksi jadi tetap kalian perlu menggunakan yang namanya button untuk adanya interaksi apa ya maksudnya bisa di ya interaksi sih jadi kan kalau text di klik itu tidak bisa yang bisa di klik adalah button kecuali text kalian kalian kasih sebuah event trigger nah seperti itu tapi ngapain kalian kasih text ke dengan event trigger padahal ada button button yang yang menggunakan button yang menggunakan text juga akan pada webnya tinggal kalian hilangin aja namanya apa kalau kalian nggak mau kalian bisa ngilangin namanya apa tampilannya image-nya nah jadi transparan tapi kalian usahakan tampilan dari ataupun tampilannya bukan ukuran-ukuran dari kotaan ini ataupun lebarnya dari button itu harus harus sama sama dengan textnya jadi biar kalau ada orang ngetuk disini dia tidak akses jadi harus di sekitar linknya di kalian rescale ke arah eh ini ini scene udah bener eh kontrol ke mana regtool ku ha? regtool? oh di atas sorry sorry ini 2019 sorry sorry kalau 2021 yang saya gunakan di tutorial yang lain itu ada di sini ini dia ngawal ini regtool nah ini kalian sesuaikan ukurannya jadi biar tidak apa ya kalau orang ngeklik sembarangan jadi ngeklik disini itu masih bisa sebenarnya ngeklik sembarangan itu masih bisa jika kalian tidak hanya menghilangkan image-nya aja tidak rescale dari luasnya button oke jadi seperti itu saya balikin ukurannya karena saya bakal menggunakan button biarin ada gambar hitamnya eh ya gandering ada background putihnya oke tampilannya cukup seperti itu ini close untuk menutup dari panel yang sudah kita buka tetap gitu oke dan disini adalah kontrolnya adalah hanya PRN kosongan dan ada left right left right oke ya tuh ini right ini live oke aman oke sekarang kita bakal ke arah script langsung oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk subscribe like dan share nantinya kepada teman-teman kalian jika kalian ini support kita karena video kita membantu kalian bisa support kita melalui sawir ya ataupun sosial as link terdapat di deskripsi tinggal kalian pilih mau support melalui apa itu bisa kalian gunakan opo ataupun copay ya opo ataupun copay maksudnya Oke segala gitu terima kasih kita langsung aja kita ke script ya lupa gue kita bakal bikin kelompok baru di bagian bawah aja ini udah cukup banyak bener betanya kita perlu bikin apa ya script baru apa jadi satu ya mending jadi satu dulu dulu aja enggak apa-apa tidak masalah karena kita pakai derajat buat memisah kita pasir Oh ya Hai materi ataupun apa informasi include 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 link include link jadi kita bakal implementasi untuk button-nya dulu yang reflect dan buka-tutup kita bakal gunakan public dulu game objek panel informasi ya kalau materi udah ada atau salah panel materi berada belum ya belum kan terus belumnya pakai apa nama Oh materi dia pakai materi ya udah ngapain panel materi berarti nggak tabrakan Oke setelah itu kita kita bakal bikin dulu untuk buka-tutup batannya public void Hai panel materi ataupun informasi terserah kalian menggunakannya seperti apa Oke setelah itu bakal menggunakan ini panel materi panel materi yang yang ini ada materi aktif in hierarki sama dengan false sama dengan false berarti panel materi panel materi.setaktif sama dengan true jika disini sudah aktif berarti else langsung aja panel materi Aduh duduk anel materi.setaktif sama barangan false kita matikan Oke ini udah ini udah ini udah ini udah nanya untuk menutup ini untuk button close yang rsnl button close yang atas ini adalah untuk button opennya eh button materi kalian Oke Oke biarin dulu karena cuma segini cuma klik-klik aja nggak masalah kita langsung aja bikin button-klik aja buatan kontrol aja karena udah ada yang namanya sama kontrol materi oke di sini kita bakal menggunakan event sistem jika kalian langsung dari sini kalian perlu menambahkan namespin apa namespace event sistem Oke kalian tambahkan dulu di bagian atas setelah itu kalian kalian baru bisa menggunakan yang namanya event sistem kita bakal cek dari apa-apa ya dari player yang dari player yang ah dari apa yang diinteraksi ke up dari apa yang diinteraksi player nah seperti itu kita bakal cek player mencet apa kanan apa kiri seperti itu eh event system.current.current.current.check.name yaitu adalah right ya kanan ini adalah nama objek kita gunakan string sorry string dulu string adalah petik 2 nama game objek kita adalah right nanti jika kalian adalah kanan ya kanan jika kalian kiri adalah kiri ataupun tombol kanan di tombol kanan gitu untuk else itu adalah untuk yang kiri ini kiri ataupun live Oke setelah itu kita bakal increase dulu kita perlu sebuah counting Hai ah berarti kita langsung aja implementasi ya kita bakal perlu yang namanya adalah public image untuk image materi sudah ada belum ini sudah ada image materi udah ada ya image gambar image informasi lah ini kita ganti informasi disini kita perlu adalah sprite Hai spread kita bikin terai itu kita perlu sebuah kumpulan dari spread yang bakal kita gunakan untuk ganti Oke kita bakal perlu yang namanya apa ya namanya apa ini ya ah spread 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 terus informasi aja Hai Oke setelah itu Oke kita duk kita ke apa kita kanan kirikan dulu Hai Oh public book ah apa button karena kita perlu memotikannya public button orai button control Oke button control ini untuk kanan kiri Oh ya counting count eh integer eh page-page material hai oke page-materi ready diawala waktu dibuka eh eh page-materi eh page materi kita bakal nambah page materi yang disini adalah yang bawah adalah untuk kurangi page materi jadi dia ke kanan dia nambah jadi nanti ini gambar dia bakal menggunakan spread informasi dari array 1 seperti itu kita bakal menggunakan image informasi kita bakalkan spreadnya spread itu sama dengan dari spread informasi spread informasi kita bakal menggunakan array dari page materi jadi waktu di interaksi ya increase page increase page decrease page oke ini adalah change sprite image ganti sesuai dengan urutannya setelah diganti oke kita ganti dulu kita if ya if apa page materi eh setelah dipencet ya pencet plus 1 page materi page materi lebih besar daripada 0 jika lebih besar daripada 0 berarti kita perlu aktifkan buttonnya button control button control array array 0 oke disini kita bakal bikin urutannya yang atas adalah 0 adalah left 1 adalah left oke jadi left adalah tadi sebelumnya adalah mati oke kita bikin di active interactable disini kita bakal bikin urutannya aktif button aktif button ya jadikan udah di atasnya jadi aktif data jika else else apa ya harusnya if lagi dia if aja karena sebenarnya bisa gunakan else if tapi kita kita bakal gunakan else aja page materi itu sama dengan apa 0 sama dengan 0 berarti disini adalah batin control batin control dari 0 eh kalau ditambah ditambah tambah 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 dia sampai maksimal page yang kita inginkan oh iya iya ini bukan ini bukan 0 kalau 0 itu kalau dikurangin ditambah kalau ditambah dan else if itu sebenarnya bisa kalau mau else if kalau dia mau masuk sini page materi itu adalah sama dengan kita bakal menggunakan yang bisa langsung kita apa ya custom ya berarti kita bakal gunakan apa apa namanya apa ya banyaknya itu dari spread ya spread aja spread informasi dot link nah kita bakal gunakan spread informasi dot link jika udah dia sama 0 andai kata aku ingin 2 page adalah 0 1 1 berarti kita harus pakai 1 adalah 2 2 kurang 1 berarti ini perlu di minus 1 minus 1 else if page materi sama dengan spread informasi dot link sama dengan 1 jika dia sama ternyata berarti adalah dia udah di paling ujung kalau udah di paling ujung berarti kanannya matikan intractable sama dengan false oke nice dikurangin image image informasi image informasi dot sprite sama dengan sprite informasi dari page materi oke ini adalah change sprite setelah itu kita cek lagi oke apakah apa page materi andai kata dia udah 1 kita kurangin berarti andai kata dia itu adalah max nya lebih kecil lebih kecil dari kita bakal bandingkan dengan spread informasi dot link spread informasi dot link minus 1 eh ada kata ini nanti 1 ini kita udah dikurangin jadi 0 oke aman berarti benar seperti ini kita bakal mengaktifkan button button kanan button kanan adalah right ya ini kita copy aja paste ini kita kan kita nanti kita nanti dengan aktif dan ini kita nanti true ke else if ke else if dia dikurangin dia jika udah sampai 0 page materi jika udah sampai dengan 0 dia udah sampai sudah berhenti di 0 habis dikurangin 0 berarti kita matikan dari button sebelah kiri button left ya button left button control left itu adalah 0 dot interactable dot interactable interactable salingan false aduh 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 false 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 di aktif button oke udah seperti ini kita kembali dulu kita kembali dulu sebenarnya masih ada masalah itu kita waktu kita close dia tidak bakal reset tapi kita coba-coba dulu sedikit kita matikan disini untuk button materi aku masih sama saya menggunakan nada seru saya hapus dulu untuk button materinya yang sudah ada di dalam situs sebelumnya adalah button materi contoh yang dari tutorial sebelumnya saya minus aja nah aku copy aja oke button materi yang kedua aku taruh sini bawah ini minus 90 minus 90 oke beda button button materi aku hapus kita bakal gunakan ini kita plus kita bikin dulu empty buat penempatan scriptnya apa yang namanya materi control kita reset posisinya kita drag ini ada kan kameranya aktif oke aman aman kita drag scriptnya itu adalah quest ya quest eh iya aku kan gak bikin script baru ya kita gunakan soal ya ya gak usah materi control kita hapus kita bakal gunakan soal ya lupa aku sorry berarti kita ke arah materi 1 kita plus udah kita drag soal kita kita masih ada di dalam sini quest kita bakal menggunakan button materi ada gak button materi udah ya eh kita liat aja lah lebih aman button control dia pake button control oke quest button control materi oke ini kita buka sekarang kita materi control kita yang close kita plus kita drag soalnya quest script kita quest yang button control mana button control materi oke oke sekarang kanan kirinya materi control buka aja lah kanan kirinya right eh record di atas ya biar yang left yang atas lah left yang atas tak pindah biar nanti sesuai urutannya karena urutan left ada di 0 tadi kan aku settingnya oke ini untuk yang left kita plus kita dari soal quest apa namanya button kok aku lupa ini button control ini yang panel materi oh shit ini yang button apa button apa lupa materi control materi yang ini left dan drag itu plus lagi ini kita drag dari soal yang ini dia menggunakan button materi control materi dan untuk yang close bukan control materi tapi dia menggunakan panel materi panel materi dan waktu kita buka dia menggunakan panel materi quest panel materi oke udah ini udah implementasi website nanti dulu kita sekarang buka scriptnya soal kita track dulu di bagian bawah ada materi informasi include link panel materi adalah materi control kita informasi image adalah yang kita gunakan image image materi spread informasi ande kata kita punya 2 kita bakal pakai 2 eh jangan 1 karena base nya udah 1 biar keliatan gede adalah gunakan 4 dan 5 oke button control kita ada 2 yaitu adalah elemen 0 dan 4 eh elemen 0 dan 4 salah button control left adalah non dan drag adalah 1 nice udah semua keliatannya udah aku track semua tidak ada yang kosong oke ctrl s kita apply dubbingnya keluar mid audio dulu oke kita buka ya oke ini udah buka ini adalah 1 ini adalah base image ya jika kalian gunakan base image kalian ganti aja aku 4 ini 5 oh iya aku belum itu matikan matikan apa namanya benar 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 soal dulu settingan awal itu harus kita setting ini mati biar waktu dia buka dia tidak langsung nah kita harus setting ini dari awal ini untuk manualnya kita seperti ini untuk live nya kita matikan dan di bagian apa soal tentu saja kita perlu ikutin aja ya 1 ya karena page 1 1 dan 4 4 walaupun ini dibuka adalah 1 ya 1 oke 1 dibuka dipencet right ya right ya adalah left bener kan right dan right left dan right kecil besar oke tapi tidak ada outboundary seharusnya tidak masalah dia udah bisa mati udah split line ini udah dimatikan button control 0 dan 1 oke ini aktif else if oke kita coba ya kita coba kita play eh kok ini dibuka buka aku kita play kita play dan diseru ini mati kita ke kanan dia nyala dia ini seharusnya mati berarti dia off the ring waktu kita ke kanan out of the ring dibagi ya mau matikan button kanan ini adalah button kanan ya 1 itu adalah kanan kenapa ini tidak mati balan sudah else if page materi oh iya oke 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 paham karena else if ya jadi kita emang perlu bisa ternyata ini if aja berarti dia tidak masuk dia tidak masuk disitu ini kita bisa oke kita bisa aja ini udah bisa tidak pakai li jadi kita langsung play oke buka materinya ini mati hello mati kan tuh tuh oke jadi kalian bisa custom itu tadi dua sekarang kita ke arah soal andai kata kalian pengen 4 4 ataupun 5 4 1 4 aku cuma ada 4 gambar ya nih 1 4 5 6 ya dan terakhir adalah 6 tuh oke kita apply kita buka 1 4 5 nah tuh mati ya sudah mengikuti banyaknya customan kita jadi kalian 3 gambar ataupun 4 5 6 7 8 9 10 terserah kalian tuh 1 udah kembali oke browser semuanya kita close dia kembali ke game oke sekarang kita bakal bikin untuk linknya ya linknya kita bakal perlu disini untuk link kita bikin public aja dulu public bull is is user link nah oke public game object game object aja berarti ya link game object tapi namanya nanti di button juga link aja ya link website link website link website link website oke kita perlu bull kita perlu ini ini untuk aktifkan nyalakan dia di lampau sisi berapa mau nyala dia pengen posisi berapa bikin mati oke setelah itu kita bakal bikin public public string ya public string oke yang ini adalah untuk textnya text link eh text button text button aja text button link jadi text yang bakal ditampilkan di link dan satunya adalah public string array string bukan text link website link website atau oh string aja string link website ini text string button link aja oke button link ini ini untuk namanya nama dari untuk nama untuk text UI dan ini adalah tempat untuk linknya oke jadi kita bakal kembali ke unity set 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 dulu kita buka main control menu materi control aja kita soal kita drag di bagian eh lupa ini harus ini harus array nah jadi kita sesuaikan page berapa yang bakal kita gunakan oke disini karena kita menggunakan 4 gambar jadi disini kita ikuti 4 gambar dan page berapa kalian yang bikin gunakan anggap aja page 1 dan page terakhir eh page 1 ini adalah halaman 2 3 dalam 4 ya halaman 2 dan halaman 4 link website itu adalah merupakan game object kita bakal tarik game objectnya yaitu adalah button link website ini oke udah masuk stringnya kalian misalnya include yang true ini adalah 2 berarti kalian perlu 2 dan ini adalah 2 oke 2 ini adalah string button link anggap aja yang namanya adalah saweria link saweria biar kalian support-support manja link saweria terima kasih nah dikata seperti itu link saweria terima kasih koma oke namanya jadi untuk link kedua namanya adalah link satunya social mask social mask oke terima kasih tidak bisa malu-malu kalau mau support kita ini linknya kita bakal taruh linknya disitu untuk stringnya soal ketutupannya kita buka dulu linknya aku udah dapet linknya ternyata pakai link atas ini juga bisa kita taruh bawah sini master udah masuk sekarang yang satunya adalah social bus oke total belum ada belum ada yang pakai belum ada yang pakai social bus mungkin ya kalau saweria udah ada kita kembali ke unity kita taruh bawahnya nah ini untuk dua linknya dalam bentuk string jadi ada kata dua link yang berbeda jika satu juga sama salah oke disoal udah kita atur jadi terserah kalian nyanti customnya ya oke kita kembali ke script oke berarti kita harus kita harus akses dari awal karena kita perlu cek apakah dia itu aktif ini juga true oke if if apa button apa namanya eh bukan button link ya link website ini lagi mau cek eh itu dulu itu dulu apa namanya bull 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 dari apa is user link nah is user link is user link reno ini adalah 0 kenapa 0 0 merupakan page pertama jadi langsung saja 0 is link dari eh bukan page pertama array pertama array pertama 0 oke sama dengan true kita aktifkan berarti game object eh kok game object apa aduh ini link website link website set aktif sama dengan true eh bukan sama dengan buka kurung awa dan else adalah kita matikan copy paste false koda jadi siapa tau kalian 0 ini adalah true tapi sebenarnya true true all false ini sebenarnya true nya gak perlu sebenarnya true ini gak perlu true ini gak perlu gini aja karena kita di bagian awal di bagian setting ini kita udah aktifkan kecuali waktu kalian di bagian tampilan ini kalian matikan button link nya nah seperti ini kalian matikan itu true nya perlu oke tapi kalau kalian waktu kalian buka awalnya waktu awal-awal buka kalian ini udah keaktifkan jadi kalian tidak perlu menggunakan ini check yang 0 apa true nah seperti itu ini gak perlu gak apa ini langsung aja berarti if aduh if ah is used link kalau dengan false berarti kita matikan re 0 kenapa 0 merupakan re pertama oke matikan oke jadi waktu dia pencet di awal alright jika jika apa namanya kalian bisa menggunakan langsung page materi if apa is bull eh is bull is user link ini adalah page materi setelah ditambah page materi itu adalah sama dengan true berarti apa namanya materi eh apa link link website yang gameobject dot setaktif buka kurung tutup kurung adalah true nah seperti itu tapi else jika dia adalah false tolong matikan nah itu bedanya false kita copy eh ini kita copy eh gak perlu taruh dua atas bawah ya taruh luar ini ini tuh taruh luar nah bener kan ini taruh luar dari if ini dan ini adalah informasi spread change change spread ini juga cukup satu taruh luar ini tidak perlu ini namanya event change script ini plus plus minus button button ini tinggal ambil pesawat tadi setelah dirubah value nya oke value nya berubah oke ini aktif aktif link ini adalah di aktif link setelah true kita aktifkan oh iya text ya text 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 tak perlu text lupa gue public text text dari link link UI nah kalau itu untuk text link UI nya jadi kita kesini bagian bawah button control waktu aktif text link UI dot text sama dengan dari nah sebenarnya dari apa tadi yang namanya yang text doang string button link string string button link dari apa dari page materi oke langsung karena udah string sudah button nya button dari itu link dia perlu public point public void link link direction application dot htd open url kalau gak salah ini oh bisa ini kita pakai ini bisa pakai aplikasi open url kita pakai string string link website string link website alright nah ini kita pakai integer eh integer ini parameter nah integer nah integer integer dari apa namanya ini tidak perlu sebenarnya gak apa-apa tapi disini langsung kita gunakan page materi oke bisa kan tuh open url ini setup link url untuk direction oke ini pakai ini urutannya pakai page materi oke kita kembali ke apa namanya unity bagian soal disini saya harus urut ini text link UI kita buka button link ini text nya ini terus urut harus urut harus urut harus urut daripada kita nanti cek elemen 1 dia menggunakan apa 0 itu susah jadi lebih baik urut 4 gak apa-apa link 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 berarti disini yang saveria ini kita X ini yang saveria ini yang kita X kita kosongkan kosong ini kosong oke ini 4 maaf ya kalau kurang apa ya rapi tapi ini adalah cara terbaik ini dia 1 dan 3 ya 1 dan 3 ini X oke oke ini jadi ini link pakai ini ini pakai link ini ini pakai sini oke jadi seperti itu udah udah semuanya kelihatannya udah kita tinggal nambahin di button linknya link website button plus kita ke arah apa namanya soal ya soal tadi adalah page direction button button page direction mana 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 ha emang gak public oh link sorry namanya adalah link direction link direction nah link direction oke udah oke ctrl s kita matikan ininya kita apply oke kita buka dia gak pakai tuh karena kita bakal settingnya dia pakai di page ke 2 ya page 2 dan 3 page 2 dia dia ada dia yang menggunakan link saweria link saweria apakah dia buka link saweria kita buka klik dia bakal buka tuh betul kan kalian langsung buka linknya direction sekarang kita kembali ke unity kita next dia bakal mati halaman terakhir dia menggunakan link dari social bus link social bus terima kasih ini linknya kita geser link social bus terima kasih kita buka dia juga buka ke arah link social bus oke kelihatannya udah cukup tapi kita waktu kita close kita buka lagi dia tidak reset kita bakal reset posisi ini terlebih dahulu baru kita selesai oke akhirnya mantap oke 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 ini udah selesai kita perlu reset waktu di close oke kita perlu reset 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 dari apa namanya page materi page materi sama dengan 0 reset position ataupun reset index lah reset index page materi sama dengan 0 udah kita kembali ke eh berarti waktu dia buka seharusnya ini juga ngaruh kalau kita udah sampai paling akhir nah seperti itu loh ini kan nyala merupakan tari pertama tapi kalau ternyata kita berhentinya eh enggak sih coba ya coba dulu kita coba-coba aja daripada dibayangkan kita lebih-lebih ini nge-bug itu kan mati kita tutupnya kita buka tuh nge-bug kan gak bisa di klik nah bener bener-bener bener-bener dan disini dia tadi dia sebelah kiri nyala karena kalau false tolong eh kalau 0 false tolong nyala eh kalau 0 apa tadi merupakan pertama dari eh ini aku kok lupa oh bukan 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 ini yang untuk link ya button link ya ini yang button link jadi setelah di reset kita perlu reset posisi dari pembukaan awal button oke berarti kita bakal menggunakan akses button control aja kita akses manual aja karena beda-beda kan posisinya button control ini jika kalian reset ya kalian sudah reset in resetnya kita gunakan left ini adalah 0 adalah ref kita aktifkan intrapblenya eh kita matikan kalau kalau left itu mati kalau satunya 0 dan 1 ini adalah true ini adalah reset ya eh tak taruh atas aja reset kondisi button reset kondisi button ini adalah button left kita harus mati ini adalah button right oke kita kembali ke unity seharusnya udah aman aman-aman sekali itu kita play kita buka materi ini mati kita buka ini nyala kita tutup disini yang keduanya nyala hop kita buka oh dia udah kembali posisi awal ini 4 eh ini 4 ya oh kita perlu reset juga ternyata reset dari spreadnya oke spreadnya kita reset disini juga bisa sebenarnya ataupun waktu kita buka kita ubah apa ya kita aktif kita anggap kita anggap kita anggap jadi radar reset oke reset image yang gak usah gak usah gak usah ditulis apa berarti posisi pertama dalam gunakan dari image image form informasi eh gak ya langsung image ya langsung image langsung image dot image eh itu yang apa di cek aja di cek di cek di cek waktu ganti di cek spread adalah image informasi dot sprite sprite nah sebenarnya sprite dari informasi array 0 0 adalah array pertama oke 0 adalah array pertama oke oke kita kembali ke unity karena posisi button udah kereset tapi image saya belum kereset oke kita buka 1 4 5 kita berhenti di tengah-tengah kita silang kita buka dia kembali ke nomor 1 dan ini udah tuh nyala 4 5 6 tuh nyala link sosial bass oke kalau kalian ingin custom lagi tinggal kalian pindah-pindah aja sesuaikan urutannya yang sesuai dengan bullnya jika kalian hanya 1 ya berarti tinggal 1 ini hapus ini hapus sesuaikan di bawah seperti itu jadi urutannya harus sama semuanya oke perhatikan ya oke kaitannya udah cukup ya dari semuanya urutannya resetannya linknya dan nama dari button linknya oke aman semuanya dan terima kasih yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe like dan share dan nanya kepada teman-teman kalian dan jika kalian ingin support kita seperti tadi linknya jangan lupa langsung di klik aja linknya terdapat di deskripsi jangan lupa bantu kita sedikit-sedikit manja sekali lagi terima kasih dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati